Sialom adik-adik, apakah wadah kita masih bisa diberikan kesempatan kebaikan kepada Tuhan? Adik-adik siapkan hati kita, masing-masing, kita berbicara kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadiah Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Yesus Tuhan, diundiakan dan naik. Yesus Tuhan, diundikan, diundiakan dan naik kesukaan, yang berikan keputusnya. Yesus Tuhan, diundiakan dan naik kesukaan, yang berikan keputusnya. Sama-sama terkadang sekali lagi. Sama-sama menunjukkan hati dengan kuasamu. Sama-sama terkadang sekali. Sama-sama terkadang sekali. Sama-sama saat ini, kami masih bisa mengikuti ibadah kami. Walaupun itu lewat video, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di mana saja kami berada. Tuhan membahkati kami, Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini. Biarlah dari awal ke tengah hingga akhir berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kepujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Kepujilah nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati. Sekali lagi, berikan ku, berikan ku. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati. 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 Ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua kali. Adik adik. Harus. Menjaga kehidupannya. Agar. Tetap hidup di dalam. Tuhan. Tuhan Yesus. Amen. Kakak juga mau menceritakan pengalaman kakak. Sedikit ya buat adik adik. Kakak. Sebelum dipanggil untuk melayani Tuhan. Kakak hidup di dalam pesta pora. Dalam kema bukan. Bahkan dengan hal-hal duniawi yang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil kakak datang ke tempat ini untuk melayani Tuhan. Kakak datang dan kakak membuka hati kakak. Dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ketika kakak menyerahkan hidup kakak kepada Tuhan dan kakak. Kakak melepaskan semua keinginan-keinginan duniawi yaitu Pesta Pora, Kemabukan. Karena kakak percaya bahwa Pesta Pora tidak menjamin keselamatan kakak. Kemabukan tidak menjamin keselamatan kakak. Kakak pasti tidak bertahan di hadapan anak manusia yaitu Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali penuh dengan kekuasaan kemuliaannya. Yang sangat dasar, yang sangat luar biasa. Itu hal yang pertama yang kak Melvi sampaikan. Dan hal yang kedua yaitu berjaga-jagalah senantiasa. Sebelum ditangkap Tuhan Yesus mengatakan juga bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ada jangka bumi, ada tsunami, bangsa melawan bangsa. Bahkan ada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ada nabi-nabi palsu. Bahkan ada banyak lagi yang Tuhan Yesus mengatakan. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Nah, dan itu adik-adik untuk memperoleh kekuatan. Itu kita harus berjaga-jaga senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Ini akan terjadi hal-hal yang sangat khasiat. Artinya hal-hal yang dimana Tuhan Yesus memberitahu yaitu. Ada gempa bumi, ada hal-hal duniawi, ada hal-hal istapura. Bahkan hal-hal yang lain yang akan terjadi. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itu tidak ada yang tahu. Nah, untuk itu adik-adik sangat perlu di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita berjaga-jaga senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Dan hal yang ketiga yang kami lebih sampaikan yaitu. Kita tetap berdoa di dalam Tuhan. Amin. Kita membaca ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa adik-adik? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi dengan doa kita akan mendapat kekuatan selalu di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita anak-anak Tuhan selalu berdoa senantiasa di dalam Tuhan. Ketika ia datang kembali untuk menjemput kita ke surga. Haleluya. Jadi adik-adikku yang kekasih. Ini yang Kak Melpi sampaikan kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sama-sama kita ucapkan doa Bapak kami. Dua, tiga. Bapak kami yang disurga, Dibujukkanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kegagamu. Ibu ini seperti di surga. Bidanglah kami pada hal ini. Makanan kami yang sesukupnya. Dan ampunilah kami yang diselamatkan. Seperti kami juga mengunggungi masalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam kecewaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan puasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik. Demikianlah video sekolah minggu. Untuk kelas Tuhan Semaja dan kelas Tuhan Semaja sudah selesai. Kita akan berjumpa pada video-video kita. Untuk kalian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sialo!